Oke, teman-teman selamat sore kembali lagi bersama Raymond di kelas bibit di sore hari ini ya, tanggal 4 Mei 2021. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang udah setia untuk terus ikut kelas bibit setiap, dari minggu kemarin kita udah adain ya. Jadi teman-teman pasti ngerasa harusnya banyak banget dah pembelajaran yang udah didapet. Karena kita pun dapet narasumber-narasumber yang ngasih banyak insight nih dari kemarin. Dan hari ini juga bakal banyak insight yang bakal kita bagiin. Nah, teman-teman hari ini topiknya tidak lain dan tidak bukan adalah tips ngatur THR ala investor cerdas. Nah, seperti biasa pastinya disini gak sendirian dong ya. Disini ditemenin sama speaker yang kece gitu ya. Oke, tadi orangnya juga udah ngomong gitu ya, udah sempat nyapa juga. Yaitu Mas Onggo Williamto, Manager of Channel Distribution dari BNI Asset Management. Kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Mas Onggo. Ya, selamat sore Mas Raymond. Oke, Mas Onggo. Selamat sore teman-teman bimu. Oke, sore. Mas Onggo, apa kabar? Sehat Mas. Mas Raymond gimana kabarnya? Sehat, lancar semuanya. THR aman Mas? Aman. Kita mau ngomongin THR, jangan sampai yang ngomongnya gak aman. Oke. Gimana Mas O, sejauh ini boleh? Mungkin bocoran dikit deh BNI AM lagi ngapain sih? Kita masih sama ya. Artinya kita seperti biasa mengeluarkan portfolio dari nasabah. Kita juga terus melakukan edukasi. Edukasi dan terutama juga literasi ya keuangan. Makanya kita senang sekali bisa join di acara webinar seperti Bibit ini. Oke. Semoga sharing-sharingnya ini semua bisa ngasih semangat ya buat teman-teman ya. Buat meningkatin literasi keuangan, investasi. Terus makin ya semangat aja gitu investasinya, apalagi THR baru turun. Buat yang belum turun apalagi nih. Pasti pada nunggu pada turun semua nih. Oke. Mas Onggo, mungkin aku ingatin dulu ke teman-teman ya. Teman-teman, seperti biasa, kita akan ada sesi Q&A di akhir nanti. So, teman-teman yang punya pertanyaan, baik di Zoom maupun di YouTube, feel free untuk langsung diisi kolom Q&A-nya atau chat di YouTube ya. Nanti kita akan jawab ya, sebisa mungkin. Dan diingatkan lagi, akan ada giveaway nanti setelah di sesi akhir juga. Kita akan bagikan pocah reksadana, teman-teman. Nanti akan ada 4 orang pemenang gitu ya. Dan ada kode promo juga ya, nanti bakal kita bagiin. buat promo yang teman-teman bisa langsung eksekusi nanti. Gitu ya. Oke. Mungkin itu dulu ya, introduction-nya. Tanpa berlama-lama, langsung aja nih. Mas Onggo, mau langsung share screen? Boleh, ya. Boleh, Mas Eman. Oke. Boleh, Mas. Silahkan. Kita ngobrol-ngobrol sambil ini kali. Boleh, ya. Oke. Aku izin share screen-nya ya, Mas Eman. Boleh, silahkan. Oke. Kelihatan ya? Sudah. Oke. Oke. Sekali lagi, selamat sore Mas Eman dan juga teman-teman Bibit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman Bibit semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sore hari ini kita ada ngobrol-ngobrol santai lah ya. Dan juga tadi di pinggong Mas Eman belajar lagi ataupun juga lebih memahami investasi untuk terutama yang jangka menengah, jangka panjang. Karena balik-balik sebetulnya seperti ibaratnya investasi itu menurut saya seperti pendidikan Mas Eman. Ya. Artinya kita preparation-nya sekarang seperti pendidikan, baik itu formal ataupun non-formal, kita persiapannya sekarang. Namun nanti kita menikmatinya di masa depan. Jadi, kalau misalnya kita pendidikannya baik, tentunya baik itu formal atau non-formal ya. Tentunya kita juga yang akan menikmati nanti di masa yang akan datang. Ibaratnya jadi bekel nih ya Mas Onggo ya. Ya. Jadi mungkin belajarnya sekarang, susahnya sekarang, nyisihin tabungannya sekarang, tapi yang menikmati ya kita-kita juga nantinya kan. Sebetulnya. Betul sekali. Oke. Jadi kita mau bahasnya seputaran apa aja nih Mas kira-kira hari? Oke. Ya mungkin kurang lebih kita seputar ini ya, perencanaan keuangan tentunya. Oke. Dan kemudian ngomongin THR, pastinya juga ngomongin additional income. Nah, idealnya, sekarang ini idealnya ya, bukan sesuatu hal yang pasti. Idealnya seperti apa sih kita mengalokasikan dan juga time horizon untuk investasinya seperti apa. Ya, setuju. Oke. Yaudah, kalau gitu kita langsung mulai aja ya Mas. Oke. Oke. Selamat sore teman-teman. Sesuai dengan tema ya, gimana sih cara mengatur THR yang cerdas? Nah, sebelum kita bahas, mungkin ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, mungkin kita perkenalan dulu ya, singkat ya. Jadi, seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Raymond, BNI Asset Management, itu bagian dari bank BNI secara grup. Nah, secara struktur company, BNI Asset Management ini juga bagian dari BNI Sekuritas. Kita secara perusahaan itu terbentuk tahun 2011. Jadi, tahun ini kebetulan kita merayakan ulang tahun yang ke-10, Mas Raymond. Oke. Gak sewarasah nih ceritanya. Tapi mungkin teman-teman juga mungkin yang udah pernah investasi reksadana, ternyata-tanya, namun kok ada produk reksadana BNI Asset Management yang usianya lebih dari 10 tahun? Nah, itu kenapa tuh? Itu kan dari tahun 2000-an. Nah, jadi secara singkat ya, secara singkat adalah di industri reksadana, mayoritas mungkin kurang lebih di Indonesia ada sekitar 100 manajer investasi. Nah, zaman dulu itu ketika awal-awal tahun 90-an, tahun 2000-an awal, manajer investasi itu banyak yang masih bagian ataupun juga divisi, divisi dari perusahaan sekuritas. Itu sebabnya banyak sekali yang ketika dulu masih divisi, namun karena aturan dari regulator, khususnya dari aturan OJK, jadi divisi yang tadinya divisi di perusahaan sekuritas ini harus berdiri sendiri, spin-off. Spin-off, yes. Spin-off. Jadi, mendirikan PT sendiri, jadi tujuannya apa sih? Sebetulnya tujuannya biar industri ini semakin bagus, artinya independensi. Jadi, kalau PT-nya udah beda, artinya juga secara operasional, secara transaksi efek, juga akan lebih profesional dan juga transparan. Sebetulnya tujuan dari regulator sangat mulia ya, artinya makin lama makin baik. Kalau misalnya Mas Raymond atau juga teman-teman Bibit, pernah dengar juga wacana kalau di sektor perbankan, sebetulnya juga dianjurkan nantinya untuk yang perbankan syariah itu juga di... Sendiri ya? Ya, spin-off juga. Jadi, berupa PT sendiri. Memang beberapa perbankan juga masih ada yang berusaha ingin perusahaan syariah. Oke. Kurang lebih secara singkatnya itu. Oke. Jadi, kurang lebih mungkin ya, teman-teman. Tadi kita ada sebut kata spin-off. Spin-off itu tadinya di BNI Sekuritas gitu ya. Jadi, ada divisi sendiri, tapi karena di spin-off, jadinya dia keluar dari divisi tersebut, bangun PT sendiri gitu ya Mas ya? Betul sekali. Oke. Tentanya juga BNI di sini, secara grup juga ada yang multi-finance tadi, ada juga yang BNI Sekuritas, dan juga untuk yang asuransi ada BNI lah. Yang teman-teman sangat menunggu. Oke. Nah, selanjutnya ini perkembangan dari dana keluhan BNI Asset Management. Ketika tahun 2013, ketika itu kurang lebih ya, di sekitar 6,9 atau 7 triliun rupiah, dan alhamdulillah saat ini sudah mencapai di tahun 2021, per 30 April 2021, itu sudah lebih dari 26,5 triliun. Jadi, perkembangannya lumayan signifikan dalam 7-8 tahun terakhir. teman-teman bibit. Jadi, terima kasih buat bibit juga, dan juga teman-teman bibit sebagai investor yang mendukung dari BNI Asset Management. Oke. Sudah naik 4 kali lipat ya Mas Onggo ya nih. Wah. Sangat luar biasa ya. Perkembangan industri ya, industri reksa dan lembang, perkembangannya luar biasa, terutama 3 ataupun juga 5 tahun terakhir. Oke. Sekilas perkenalannya mengenai company seperti itu, singkat pada penjelas. Nah, untuk topiknya nih, jadi mengenai perencanaan keuangan, terutama, seperti apa sih, sebelum kita bahas THR ya tentunya ya. Jadi, kalau ibaratnya ada teori Maslow Hierarchy of Needs. Jadi, sebetulnya ada yang, apa ya, diagramnya itu berupa basic needs. Jadi, kebutuhan dasar itu secara manusia ya. Artinya ada kebutuhan dasar untuk makan, minum, sandang pakan, gitu kan. Jadi, kebutuhan tempat tinggal itu merupakan kebutuhan-kebutuhan basic. Nah, tentunya kalau dikaitkan dengan perencanaan keuangan, itu sedikit banyak mirip Mas Rimwan, teman-teman. Artinya, kita harus juga memenuhi kebutuhan yang dasar dulu, baru untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi, tingkatan energi yang lebih tinggi, dan menuju puncaknya. Artinya seperti apa sih? Kalau di basic-nya ini, kita bisa artikan yang paling dasar mengenai food, kemudian juga housing, housing, transportasi, ataupun juga kebutuhan bulanan ya. Ini sebisa mungkin harus terpenuhi. Nah, terpenuhinya dari mana nih tentunya? Pastinya dari kita bekerja ya, baik itu sebagai karyawan, atau juga mungkin teman-teman bibit sebagai entrepreneur, pengusaha nih. Meskipun masih kecil-kecil atau udah menengah, ya kita patut bersyukur. Artinya kita memiliki penghasilan. Nah, inilah yang kita bilangnya secara cash flow, basic points-nya ya. Jadi, istilahnya cash flow-nya ini pendapatan harus lebih positif ya, dibandingkan peneluaran. Nah, setelah itu baru kita bisa menuju tingkatan selanjutnya di atasnya, yaitu financial safety. Nah, di sini, mungkin teman-teman bibit dan juga mas Raman pasti udah bosen, atau ya saya sekali lagi gak bosen-bosen yang ingetin mengenai emergency fund. Dan juga satu tingkatan dengan proteksi. Jadi, kedua hal ini juga sebetulnya sama pentingnya ya. Jadi, setelah tadi penghasilan cash flow yang positif tentunya juga harus ada, yang pertama, sebelum kita merangkau jauh, harus ada dana darurat, dana DPA, dan juga proteksi. Dana darurat asuransi ya, setelah terpenuhi semuanya, dan darurat asuransi dulu nih. Betul. Dan beruntungnya sebetulnya mungkin 5 tahun atau 7 tahun terakhir ya, dari pemerintah juga semakin baik ya, terkait dengan proteksi karena adanya program BPJS. BPJS Kesehatan. Jadi, bisa dibilang, makin ke sini juga pemerintah juga makin aware mengenai kesehatan masyarakat. Jadi, ibaratnya bukan berarti kita gak butuh proteksi yang lebih, tapi itu juga sudah sangat baik disediakan oleh negara dan pemerintah. Tentunya juga kita menambah sangat baik, dan juga tentunya juga emergency fund, dana darurat itu juga harus dipenuhi untuk mencapai tingkatan selanjutnya. Dan di selanjutnya barulah kita bisa untuk akumulasi kesejahteraan ya, perkayaan, ataupun juga mencapai financial freedom, lalu nanti bisa mewariskan kepada juga generasi kita selanjutnya, kepada anak-anak kita. Jadi, ini sebetulnya step-step ideal yang sebetulnya kita bisa lakukan secara bertahap. Jadi, bayangin mungkin Mas Raymond atau Teman Bibit, kalau misalnya yang basic ini aja kita belum bisa penuhi, tapi kita langsung lompat ke yang tingkatan kedua, artinya untuk yang vacation, ataupun juga untuk yang mungkin business succession planning, mungkin agak terlalu jombrang ya. Jadi, bukan berarti gak boleh ya, atau tidak ada kisah sukses seperti itu. Tapi, idealnya step-step inilah yang banyak dilakukan oleh masyarakat, juga orang-orang banyak, dan kesuksesannya probabilitasnya akan lebih baik. Oke. Jadi, investasi kalau bisa setelah kebutuhan sehari-hari kita penuhi dulu, ada dana darurat, ada proteksi, baru investasi ya. Karena kalau misalnya investasi dulu, takutnya kita gak punya dana darurat, seandainya butuh harus dijual-jual. Betul, betul. Sebagai contoh, misalnya ketika tahun lalu, ketika pandemi, kalau misalnya dana daruratnya itu terlalu sedikit, terjadi pandemi, mohon maaf, terjadi kehilangan pekerjaan, jadinya kan aset investasinya mungkin banyak, tapi gak liquid, misalnya tanah atau sebagainya macamnya. Jadi, itu mau gak mau harus dicairkan, dan harganya pastinya harga diskon. Jadi, kalau misalnya ada dana darurat, maka itu yang bisa digunakan untuk keberlangsungan hidup kita dan juga bersama keluarga kita. Lanjut, Mas. Oke, siap. Nah, ini yang paling menarik nih, Mas Raymond dan juga teman-teman di BIT. Artinya, ada yowel mindset, yaitu you only life once. Jadi, hidup itu memang hanya sekali, dan masa kini dan masa nanti. Nah, tapi belum berhenti di situ ya, sebetulnya ya. Ada kata-kata di bawahnya, di sini adalah balancing happiness and financial. Sebetulnya, balik lagi, kita mencari ataupun juga menunjukkan perencanaan keuangan buat apa sih? Tentunya juga buat kesejahteraan, dan ujung-ujungnya adalah happiness. Betul ya, Mas Raymond? Betul. Bahwa yang kita kejar ujung-ujungnya sebetulnya kebahagiaan. Tentunya juga dengan cara yang baik dan benar, ditopang dengan financial. Artinya, tidak dipungkiri, memang kebutuhan financial itu juga kebutuhan esensi. Bukan berarti kita financialnya tidak terlalu sugih, terlalu kaya, tapi kita nggak bisa bahagiaan. Nggak gitu juga. Tapi, umumnya, dengan financial yang cukup, maka kebahagiaan itu juga akan mengikuti dengan sendirinya. Akhirnya, berupayalah kita untuk mencapai kebahagiaan dengan financial juga, dan tentunya juga kita harus berbagi ya, dengan sesama. Jadi, bukan hanya kita, tadi sekali lagi, kita foya-foya di masa muda, karena asumsinya kan kita pasti punya harapan hidup itu untuk usia yang panjang ya, jadi bisa menikmati juga kebahagiaan di masa kini, dan juga masa depan. Oke. Kuncinya balance, seimbang ya. Iya. Oke, mungkin selanjutnya, ini pasti sekedar gambaran ya, bahwa misalnya saat ini masih usia 20 tahun, dan tentunya nanti kita berharap kita bisa usia panjang, 70, 80 tahun, atau bahkan lebih. Nah, tentunya di sini adalah merupakan fase. Fase ketika masih anak-anak, kemudian mulai berkeluarga, lalu juga bekerja dan perkembang karirnya, kemudian mapan, dan juga nanti menurut siun. Nah, tentunya fase kehidupan teman-teman bibit, itu juga memerlukan strategi peran-teman penguangan, agar tetap bisa sejahtera dan bahagia. Mungkin sebagai biasa, kalau melihat gambar ini, sedikit gambaran, mungkin Mas Hemen dan Kenung Bibit, ini merupakan ilustrasi yang bagus sebetulnya buat perencanaan pensiun ya. Artinya, bayangin kalau misalnya kita baru sadar untuk kebutuhan pensiun itu di usia 50 tahun. Artinya, kalau kita pensiunnya di usia 60 tahun, hanya punya waktu 10 tahun untuk menabung, menabung, menyiapkan uang pensiun. Artinya, terlalu singkat ya, waktu 10 tahun itu ya. Alangkah lebih baik kalau misalnya kita bisa menyiapkan dari usia 40 tahun, atau bahkan dari usia 30 tahun, atau bahkan dari 20 tahun. Artinya, semakin lama, periode yang kita siapkan, ibaratnya cicilannya makin murah. Betul ya? Setuju. Setuju ya. Jadi, mudah-mudahan juga teman-teman Bibit juga bisa menyiapkannya dari awal, biar yang menikmati ya, kita-kita juga nantinya. Balik lagi, ini kan juga bagian dari pencanaan keuangan, ya kita juga sendiri yang menikmati, dan tentunya bersama keluarga tercinta. Betul. Betul banget nih. Karena ibaratnya manusia kan ada fasenya ya, nggak selalu produktif, bisa terus kerja, makanya itu grafiknya kan diadil, naik terus turun tuh terakhir. Turun, betul. Jadi, biasanya memang, segi produktivitas juga pasti terpengaruh, otomatis juga income juga mungkin terpengaruh, jika memang tidak punya usaha, ataupun juga bisnis lanjutannya. Dan sedangkan pengeluaran tuh umumnya, tetap sama atau malah kadang bertanggung dari vitamin, vitamin, vitamin ataupun juga hal-hal yang lain. Jadi memang harus kita persiapkan dari awal, awal lebih baik. Oke, mungkin selanjutnya, nah ini adalah istilahnya, kita harus pay yourself first. Artinya kita mungkin harus, apa ya, kita harus, tadi cash flow-nya harus positif, kita harus biayai diri kita sendiri, tentunya juga cash flow kita harus positif. Misalnya seperti masa kini gitu, kita punya income, asumsinya kita karyawan, maka gaji kita idealnya, sekali lagi, idealnya atau wajib ya sebetulnya, harus lebih besar dibandingkan gaya hidup. Karena kalau misalnya, gaya hidup kita lebih besar dibandingkan gaji kita, yang cilakanya adalah kita pasti berhutang. Kita berhutang. Dan hutang itu sebetulnya kan sesuatu harus yang dibayar. Jadi, tadi sekali lagi, memang secara step-nya, hiranginya adalah, kebutuhan cash flow-nya itu harus positif dulu. Baru kita bisa investasi untuk data-data urat, dan sebagainya. Tapi, bukan berarti nunggu gajinya sampai puluhan juta, atau ratusan juta. Yang penting adalah gajinya cukup, tetapi kita harus jaga juga gaya hidup. Ya, ini yang memang, nggak mudah Mas Reman. Buat saya pribadi juga nggak mudah ya. Ketika di jaman sosial, media, apalagi paling mudah itu, upload di Instagram, lagi liburan. Jangan lupa pandemi. Waduh, itu godanya luar biasa itu. Atau juga, makan-makan mewah. Itu memang sesuatu yang, nggak mudah lah, untuk dikontrol gaya hidup ini. Atau juga ganti gadget, itu juga sesuatu yang, cuman memang, tantangannya di situ, ya itulah kalau kita hemat, untuk diri kita, nanti juga kita yang akan menikmati. Tapi artinya bukan berarti kita tak boleh menikmati gaya hidup ya. Kita perlu menyeimbangkan, sekali lagi menyeimbangkan, biar cash flow juga positif, jadi ada yang bisa kita investasikan. Betul. Ingat lagi dana pensiun tadi ya. Betul. Nah tentunya kalau masa kininya kita udah lifestyle-nya baik, gajinya udah lebih besar dibanding gaya hidup, tentunya masa yang akan datang, masa depan, ketika kita ada gaji, dan juga investasi, itu tentunya juga akan lebih besar dari gaya hidup. Nah otomatis, sebetulnya nantinya, ketika kita pensiun, maka gajiannya mungkin udah enggak. Karena secara kita karyawan, ada masa-masa ketika kita bekerja, tetapi hasil investasi, ataupun juga uang pensiunnya kita, itu bisa minimal sama, atau bahkan lebih besar dibanding gaya hidup. Jadi kita juga bisa ibaratnya kasih jajan buat cucu ya nantinya ya. Jadi ibaratnya ada hasil investasi yang udah kita bentuk dari saat ini, kita bibit ya, kita bibit dari saat ini, jadinya nanti menjadi hasil yang baik, tentunya bisa membiayai kehidupan kita ketika masa pensiun. Oke, jadi ibaratnya mungkin yang tiga ini levelnya financial freedom kali ya. Betul. Kita nggak usah karya dari investasi udah bisa hidup. Iya. Oke. Teman-teman mungkin diingetin sedikit ya. Teman-teman tolong disimak ini materinya, karena nanti di giveaway itu kita akan kasih pertanyaan, ada yang berdasarkan materi ini nih. Jadi kita nggak tahu yang mana, teman-teman kalau bisa catat-catat. Kalau bisa ingat-ingat. Ingat ya. Kalau mau di screenshot juga silahkan, jadi nanti ada bisa kelihatan. Oke. Oke, lanjut silahkan. Oke, nah ini juga sesuatu hal yang apa ya, yang paling krusial ya. Artinya inflasi. Ini merupakan silent enemy. Kenapa? Mungkin kalau secara tahunan kita nggak berasa. Tetapi kalau bedanya 10 tahun, itu baru berasa. Sebagai contoh, mungkin Tonton Bibit atau Mas Raymond ya, saya nanya, apakah Mas Raymond misalnya, pernah nggak sih dalam beberapa bulan tadi ke minimarket, Mas? Oh, sering kayaknya sih. Sering ya? Biasanya yang dibeli produk apa, Mas? Mungkin nggak perlu sebut merek, nggak apa-apa. Mau sebut merek juga nggak apa-apa. Apa nih, kira-kira? Biasanya sih, mungkin lebih ke ini kali ya, makanan, minuman, susu, gitu-gitu kali. Pas banget nih. Pastinya pernah beli minstan ya? Oh, pernah dong. Kira-kira harganya berapa, Mas Raymond? Oh, kalau sekarang mungkin udah Rp2.500-Rp3.000 kali ya. Betul. Jadi kurang lebih sekitar Rp2.500 lah ya. Kita ambil contoh. Kalau kita flashback ke tahun 2011, mungkin harga minstan yang sama ya, dengan jumlah gram yang sama, itu harganya Rp1.000 atau Rp1.250. Jadi, kita kalau ngeliatnya jangka bedanya 10 tahun, baru merasa inflasi itu betul-betul nyatanya, itu memang benar-benar, ya itulah momok yang harus kita taklukan untuk jangka panjang. Jadi, kalau mungkin bedanya cuma setahun, oh, mungkin waktu itu Rp2.400, Rp2.500, nggak begitu berasa. Tapi kalau ternyata Rp1.000 ke 10 tahun 2011, itu beneran harganya sekitar Rp1.000 atau Rp1.250. Jadi, kenaikannya dua kali empat. Jadi, itulah yang pentingnya kita sebetulnya berinvestasi. Dan sebelum kita bisa berinvestasi, balik lagi kita harus bisa mengendalikan antara needs, kebutuhannya kita, yang benar-benar kebutuhan dasar, atau cuma keinginan yang untuk kebahagiaan kita juga untuk saat ini. Jadi, kebahagiaan untuk misalnya mau ganti gadget, sebetulnya gadget ini memang sebagus. Nah, itu kan sebetulnya bagian dari keinginan ya, keinginan yang pengen lebih update. Tapi padahal belum butuh-butuh. Nah, inilah memang, nggak mudah sekali lagi, saya pun juga masih berjuang untuk berjuang ini ya. Jadi, tapi sekali lagi, nggak bosen-bosen, pastinya Bibit dan juga BNI AM untuk melihatkan teman-teman bahwa pentingnya untuk perdana keuangan. Yes, betul. Oke, mungkin selanjutnya, nah ini ngomongin additional income tentunya. Sebelum masuk ke THR, tentunya biasanya additional income, kalau kita ngomong ada bonus secara tahunan. Umumnya biasanya rutin, berdasarkan juga kinerja masing-masing atau perusahaannya atau divisinya. Kemudian ada juga yang namanya THR. Ini pun juga sifatnya biasanya rutin. Dan kemudian ada juga yang mungkin jenis pekerjaannya di frontliner ada berupa insentif. Mungkin sifatnya tidak rutin, dan juga jumlah nominalnya tidak tetap tergantung dari penjualan, misalnya. Nah, tentunya ini merupakan additional income yang bisa kita manfaatkan untuk kita balik lagi untuk kesejahteraan kita di masa yang akan datang. Nah, umumnya adalah bonus ini merupakan sumber yang biasanya lebih besar dibandingkan hal-hal yang lain. Nah, ketika kalau misalnya sudah dapat bonus, nah, idealnya sebetulnya ini yang bisa dialokasikan full istilahnya untuk investasi. Atau juga mungkin sebelum pandemi ada yang sebagian untuk biaya rekreasi. Itu sangat wajar. Jadi, ini adalah alokasi yang biasanya untuk digunakan full untuk investasi dan juga sedikit rekreasi. Jadi, kita bisa gunakan bonus tahunan. Nah, khusus untuk THR, sebetulnya juga pastinya kita ada untuk kebutuhan sosial. Sharing is caring. Artinya kita bisa memberikan zakat ataupun juga memberikan kepada orang tua dan keluarga, sanak keluarga. Jadi, itu merupakan tradisi yang baik dan juga bisa dibilang wajiblah kita lakukan. Untuk itu, makanya sebetulnya untuk THR, mungkin alokasinya tidak sepenuhnya buat investasi, tapi juga baik dilakukan untuk tadi seperti sharing is caring untuk keluarga dan punya kasihnya zakat. Jadi, inilah yang mungkin bisa kita adopsi. Dan tentunya untuk yang keluarga ini juga bisa untuk investasi juga atau juga bisa juga untuk kebutuhan rekreasi yang sedikit ataupun juga kebutuhan nantinya anak sekolah. Jadi, THR ini sebagai bagian kesatuan dari additional income. Namun tentunya di masa pandemi ya sudah setahun lebih ya, mungkin yang faktor bonus ini mungkin tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Jadi, untuk itulah mungkin untuk yang tahun ini, korsi THR jika ada idealnya, sekali idealnya adalah lebih banyak untuk dialokasikan untuk dana darurat atau juga investasi jangka menang dan juga jangka panjang. Tujuannya ya buat ketahanan, keuangan masing-masing, dan juga keluarganya. Ya, belajar lah ya dari tahun sebelumnya ya. Betul. Nah, ini sekilas survei Mas Raymond saya ngambil dari sebenarnya dari Snapchat, kemudian info grafisnya dari kata data.co.id ya. Jadi, di sini survei di tahun 2019 sebelum pandemi. Nah, rencana penggunaan THR sebetulnya sudah banyak yang menjawab untuk menabung. Artinya, melulu spending ya. Jadi, makin ke sini sebetulnya makin banyak juga yang sadar pentingnya menabung dan juga berinvestasi. Akhirnya tadi, seperti yang saya sampaikan, karena ini eventnya sebetulnya dari THR, sebetulnya tentu otomatis zakat ini juga sesuatu hal yang wajib. Dan juga, nah, yang jadi pembeda adalah saat ini dan tahun lalu adalah mudik nih, Mas Raymond. Jadi, nggak perlu sedih ya. Meskipun juga belum bisa mudik lagi, paling nggak, kita tetap bisa bersilaturahmi secara virtual. Bisa juga, video call juga sekarang murah ya. Nggak terlalu mahal gitu ya. Jadi, memang rasanya beda sih. Tetapi nanti jika kondisi sudah memungkinkan, ya kita bisa juga tentu melakukan kejalanan seperti itu. Ya. Betul. Jadi, jangan jadikan alasan karena mau mudik, konsumtif gitu ya, Mas Ombo ya. Betul. Nah, tentunya juga karena budget yang mudik ini nggak ada atau berkurang drastis, kita bisa alokasikan untuk konsumsi dan juga investasi sebetulnya. Nah, baik lagi, kalau misalnya memang tadi yang bonus tahunannya mungkin juga sebelum bulan-bulan sebelumnya sudah dibagikan, sudah sesuai dengan harapan, nominalnya juga cukup lumayan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mungkin investasinya sudah cukup, nggak apa-apa. Jadi, bisa juga untuk konsumsi dalam arti ini kan perayaan satu tahun sekali untuk wujud syukur ya, kita juga bisa konsumsi ini membagikan kepada tetangga ataupun juga di sekitaran rumah. Atau kesayang juga boleh sih, Mas. Oh, iya, boleh juga. Dan tentunya kalau zakat ini sesuatu hal yang wajib lah ya, sebenarnya ya. Untuk syukur. Yang penting jangan berlebih ya, itinya ya. Boleh, boleh konsumsi, tapi jangan semuanya gitu. Belanja online kan nih, lagi rame nih. Iya, belanja online, betul. Nah, gimana sih kira-kira presentasenya? Nah, ini sekali lagi ini yang anjuran ataupun juga ideal ya, tapi tentunya bisa menyesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Bisa juga 30% ini berupa zakat, kemudian juga tentunya memberikan uang untuk orang tua dan juga keluarga sanat-keluarga. Dan 30% tadi buat konsumsi keperluan rumah tangga, baik itu juga makanan, minuman, maupun kebutuhan baju ya, fashionnya. Mungkin udah setahun lebih gak pernah belanja juga baju. Jadi, gak ada salahnya juga 30% alokasinya buat konsumsi keperluan rumah tangga. 40% ini bisa untuk yang alokasinya investasi, menambah dana daurah tadi, menambah untuk dana pendidikan baik pribadi, nanti misalnya punya cita-cita lanjutkan S1 atau S2, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi juga bisa, atau menambah kursi untuk dana pensiun. Jadi, bisa kita alokasikan seperti ini. Namun, ini asumsinya sekali lagi bagi yang saya harapannya juga teman-teman tidak memiliki hutang konsumtif hutang konsumtif yang seperti kato kredit atau KTA. Harapannya gak punya, jadi ibaratnya bisa dialokasikan seperti ini. Namun, kalau misalnya punya hutang kato kredit atau KTA yang jumlahnya S1, sebaiknya itu yang diprioritaskan karena bunganya terlalu besar. Jadi, lebih baik kita bentuk dulu biar zero debt, terutama hutang yang konsumtif, baru kita untuk biar bisa lebih baik cash flow. dihutang dulu baru investasi kalau ada pilihan investasi atau hutang hutang dulu apalagi hutangnya konsumtif tadi, kato kredit KTA ya mas ya? Iya, itu. Oke. Nah, tentunya tadi sudah disinggung dana darurat. Nah, dana darurat ini sebetulnya definisinya seperti apa sih? mungkin definisinya yang paling pas adalah aset yang kita punya tentunya juga yang fluktuasinya itu rendah. artinya tidak banyak terlalu fluktuatif dan juga dengan mudahnya bisa dicairkan ketika kita membutuhkan. Ya, baik lagi. Kenapa sih harus yang fluktuasinya rendah? Karena namanya ketika kondisi kita darurat, mohon maaf misalnya kita butuh untuk pengobatan di rumah sakit. Dalam pikiran kita kan asetnya kita adanya katakanlah 10 juta rupiah. Oh, ternyata 10 juta rupiah ketika harganya itu cukup tinggi. namun ketika terjadi fluktuasi aset 10 juta itu hanya tinggal 7 juta rupiah misalnya penurunan 30 persen. Asumsinya tadi buat pengobatannya dalam pikiran kita ada alokasi 10 juta malah cuma 7 juta rupiah. Jadi sangat disarankan sekali wajib ya sebetulnya yang fluktuasinya rendah. Dan juga bisa dengan cepat dicairkan. Jadi ketika kita mungkin malam-malam kita bisa ngambil dari tabungan. Atau juga kalau besok harinya kita bisa mencairkan di deposito yang kita miliki. Atau di reksadana ini khususnya di reksadana pasar uang yang biasanya pencairannya itu tepes 1 ataupun juga tepes 2. Jadi sangat fleksibel untuk ketika kita membutuhkan. Oke. Ini kalau Mas Onggo versinya Mas Onggo disarankannya apakah punya ketiga-tiganya atau satu aja. Misalnya deposito aja atau reksadana pasar uang aja. Gitu-gitu gimana Mas? Oke. Saya punya ketiganya Mas. Oke. Jadi di tabungan juga meskipun nominanya kecil tentunya saya juga punya. Di deposito pun juga saya ada. Tetapi mungkin mayoritasnya adanya di reksadana pasar uang. Karena sebenarnya ini kombinasi lah. Kombinasi karena sebetulnya balik lagi kalau tabungan kan ya kita tinggal ke ATM atau kita mobil banking kita bisa itu langsung detik itu juga kita bisa gunakan. Detik itu juga. Untuk deposito tentunya kita bisa juga dicairkan melalui aplikasi ataupun ini namun biasanya butuh satu hari pencairan atau ada biaya penaltinya ketika belum jatuh tempo. Benar. Nah untuk yang reksadana pasar uang ini ini yang paling fleksibel sih. Dari segi return dan juga pencairan yaitu juga bisa dari aplikasi kinerja returnnya juga cukup kompetitif ya. jika dibandingkan tabungan dan deposito dan tentunya memang ada pencairannya butuh satu atau dua hari nah itulah kombinasi dari tiga ini kita bisa gunakan sih sebetulnya. Oke mantap ya. Oke selanjutnya nah tadi kita juga menyinggung mengenai dana pendidikan buat teman-teman bibit juga yang misalnya punya cita-cita untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi misalnya tiga tahun atau lima tahun yang akan datang jadi kita bisa siapin dari saat ini juga dari porsi THR yang kita dapatkan tahun ini dan juga tahun depan dan juga yang gaji bulanan ya kita bisa sisipkan juga untuk dana pendidikan nah itu bisa ke instrumennya ada obligasi atau juga misalnya emas ataupun juga reksadana obligasi jadi ini yang tingkat volatilitasnya cukup moderat namun kalau kita investasinya untuk kurang lebih jangka waktu tiga tahun 4 tahun lima tahun umumnya juga masih mengalami kenaikan dan juga imbal hasilnya juga cukup kompetitif jika berbandingan kita taruh hanya di tabungan atau juga di deposito 1 hingga 5 tahun untuk yang dana pensiunnya tentunya harapannya adalah semakin lama periode investasinya 10 tahun atau 5 tahun 10 tahun 20 tahun 30 tahun itu akan semakin baik karena meskipun ada volatilitas setiap harinya tetapi kalau kita investasi untuk yang masa yang panjang sebetulnya imbal hasilnya juga sangat kompetitif kalau kita lihat data 10 tahun 20 tahun terakhir bahkan 30 tahun terakhir sebetulnya reksadana saham ataupun juga saham itu juga mengalami kenaikan yang signifikan dan tentunya juga properti juga mengalami kenaikan yang signifikan cuma perbedaannya adalah balik lagi properti ini pembeliannya cukup nominannya cukup besar ya jadi biasanya nyicilnya dari tabungan deposito atau reksadana nanti untuk BP beli properti jadi jadi baik lagi untuk dana pensiun sangat disarankan idealnya di investasi instrumen saham properti ataupun juga reksadana saham oke oke nah selanjutnya strateginya gimana sih untuk mewujudkan itu semua baik lagi ini buat yang terutama yang karyawan ataupun juga sebetulnya yang entrepreneur juga bisa menerapkan jadi kalau untuk reksadana itu paling idealnya adalah cost averaging jadi kita rutin investasi setiap bulan dan juga menambah investasi kita ketika nanti kita mengalami kenaikan gaji ataupun juga mendapati keuntungan dari bisnis kita yang lebih tinggi itu kita sisihkan untuk rutin investasi harapannya gimana sih sebetulnya kita dengan melakukan rutin investasi ini jadi investasi ini kan secara berkala kita tetap lakukan secara periode meskipun juga kondisi pasarnya lagi naik ataupun lagi turun itu kita akan lakukan karena nanti keuntungannya adalah sebetulnya secara fluktuasi modal yang kita dapatkan itu akan ter-average di harga yang rata-rata jadi dibandingkan kita tembak-tembakan ini bulan ini harganya naik atau turun jadi lebih baik yaudah kita kira-kira kita set suatu tangga kita investasi mau itu hanya 100 ribu 200 ribu atau 1 juta itu bisa kita lakukan jadi nanti juga ibaratnya modalnya juga relatif kecil dan tentunya pasti reksadana ter-diversifikasi ya dengan uang 100 ribu itu secara tidak langsung punya exposure kepada underlying yang lebih dari 20 atau 30 emitter jadi untuk jangka panjang juga nantinya lebih optimal dan tentunya mudah untuk dilakukan jadi sangat simple betul apalagi di bibit sudah dibantu fitur ya biasanya kita selanjutnya ini sekedar ilustrasi mas Riman dan juga teman-teman bibit ini ilustrasi kalau misalnya kita nabung rutin atau investasi rutin reksadana 1 juta setiap bulan nah ini kita asumsikan misalnya yang tengah aja yang tengah dulu ya 5 tahun itu artinya 60 bulan 60 bulan dikali 1 juta tentunya total modal kita 60 juta rupiah selama 5 tahun nah 60 juta ini tentunya nggak dari awal ya pastinya bukan dari awal tapi setiap bulan dicicil 1 juta namun ternyata kalau kita taruh di tabungan biasa pastinya 60 juta ya tetap 60 juta karena imbal hasinya relatif kecil namun kalau kita taruh di reksadana yang imbal hasil rata-ratanya 7% per annum per tahun maka yang didapatkan adalah 71,5 juta rupiah lumayan 6 juta menjadi 71 itu selisihnya 11 juta ya 11,5 juta ya artinya meskipun yang terakhir baru investasinya 2 bulan atau 1 bulan tetapi juga tetap menghasilkan meskipun ya secara persenase lebih kecil dibandingkan yang bulan pertama gitu kan jadi itulah perencanaan keuangan nabung rutin ini dahsyatnya seperti itu dan bayangin kalau misalnya kita siapkan untuk pensiun kita katakannya ekstrimnya 30 tahun 360 bulan ya kaset lama banget ya 360 bulan tapi ya kita nggak apa-apa 1 juta maka sebetulnya kan modalnya 360 juta dan nantinya setelah 30 tahun dapatnya ternyata lebih dari 1 miliar lebih dari 3 kali lipat ya rasanya iya ilang hitungannya namun tentunya pasti ada inflasi ya nanti ada inflasi tapi paling nggak udah kebayang nanti dengan asumsi 7% itu yang didapatkan adalah 1,2 miliar kalau yang asumsi 4% itu adalah 694 juta nah yang dasyat adalah ternyata ini kan selisihnya 3% 3% kalau yang 10% untuk 30 tahun bedanya 2 kali lipat ya antara yang 1,2 M dengan yang 30 tahun ini dengan asumsi 10% tapi bedanya 2 kali lipat 2,26 M padahal selisih ini hanya bedanya 3% 3% ya gimana kalau dapatnya mungkin reksadana saham 13% wah itu bisa lebih besar lagi bisa lebih besar lagi jadi baik lagi sebetulnya kuncinya adalah kedisiplinan kita dalam investasi dan tentunya juga jangka waktu ya sekali lagi semakin panjang waktu yang kita investasikan artinya nanti berkembangnya juga akan semakin lama dan tentunya menghasilkan return yang lebih signifikan nah tentunya balik lagi di sekremer ya teman-teman bibit ini hanya ilustrasi timbal hasilnya 4%, 7%, dan 10% return di masa yang akan datang itu kita tidak boleh menjanjikan jadi sesuai dengan nanti perkembangannya di masa yang akan datang bisa lebih kecil namun juga bisa lebih besar dari ilustrasi ini ini hanya sekedar ilustrasi oke mas Roman pilih yang mana mas? yang paling gede gede ya oke oke selanjutnya nah ini mungkin sedikit apa ya gambaran juga ilustrasi lagi mengenai cost averaging disiplin dalam investasi disini ada skenario A dan juga skenario B investasi rutin reksadana senilai 1 juta setiap tahun jadi hanya 1 juta setiap tahun bukan setiap bulan ya 1 juta ini hanya sekedar ilustrasi biar nanti kita bisa belajar nih dari sini apa sih insight yang bisa kita dapatkan nah kira-kira ada 2 skenario ini A dan B dan ketika setiap tahun ini tahun pertama sampai tahun ke 10 investasi masing-masing 1 juta rupiah ini merupakan harga NAB-nya awalnya Rp1.000 kemudian Rp1.500 Rp2.000 Rp2.500 Rp3.000 kemudian sama kenaikannya Rp500 sampai akhir di Rp5.500 nah untuk yang skenario B adalah lebih fluctuatif awalnya Rp2.000 bahkan terus turun tahun kedua Rp2.000 tahun ketiga turun lagi ke harganya Rp500 baru pelan-pelan naik Rp1.000 kemudian Rp2.000 kemudian naik tahun ke-9 sama-sama Rp5.000 kemudian di akhir tahun tahun ke-10 malah yang ini turun ke Rp4.500 yang ini tetap Rp5.500 kalau saya awalnya dulu ya awalnya saya lebih suka grafiknya yang bukan harganya tapi grafiknya itu konsisten artinya ketika saya investasi mereview di akhir tahun oh modal saya 1 juta akhir tahun 1 juta berarti sama jadi tahun kedua modalnya 2 juta oh ternyata sudah meningkat karena harganya makin meningkat yang pertama tadi kan otomatis itu meningkat dan sampai tahun ke-3 4-5-6 itu modal yang kita investasikan lebih tinggi lebih tinggi oh sorry modal yang kita investasikan itu lebih rendah dibandingkan hasil investasinya artinya terjadi hijau lah portafol hijau dulunya saya suka yang A kalau Mas Reman gimana Mas lihat ini pengennya sih naik terus ya investasi ya gak pernah turun tapi biasanya yang naik terus tuh returnnya kecil nah ya betul jadi biasa kalau grafik yang seperti ini ya jadi jangan lihat harganya dulu kalau grafik yang seperti ini biasanya ada di reksadana pasar uang setiap tahun kita bisa lihat 3 tahun 5 tahun 10 tahun itu relatif stabil kenaikannya yang grafik yang B ini sebetulnya lebih banyak di reksadana saham dan juga reksadana obligasi mungkin kalau reksadana obligasi penurunannya gak sampai tahunan ya gak sampai tahunan tetapi reksadana saham ini bisa juga terjadi penurunan yang lebih dari setahun atau dua tahun jadi intinya saya dulu sukanya sebetulnya yang A tetapi semakin mengenal profil risiko saya pribadi dan juga semakin mengenal kuatilitas harga saham harga obligasi dan juga harga reksadana tentunya saya semakin mahal oh sebetulnya yang B ini lebih menarik ya kenapa lebih menarik karena dengan uang satu juta rupiah ketika harganya turun di harga seribu nominalnya tetap sama-sama satu juta tetapi unit penyertaan yang didapatkan lebih banyak betul gak Mas Rino? oke jadi kita pas lagi harga turun kita beli tuh dapatnya lebih banyak ya Mas Onggo ya? betul jadi tiba-tiba kita ke pasar beli buah-buahan bulan lalu belinya seratus ribu dapat lima buah harganya turun wah uang seratus ribu dapatnya delapan buah lebih seneng kan jadi setelah saya pelajari oh ternyata yang B ini sebetulnya fluktuasi ini menarik ya tentunya harus disadari dengan kedisiplinan kita untuk investasi dan juga psikologis ataupun mindset kita yang untuk investasi jangka menengah jangka panjang jadi sebetulnya lebih lebih menarik nih yang B ini sebagai hitung-hitungannya mas Reman teman-teman yang A ini tetap modalnya sama-sama 10 juta yang B juga 10 juta tetapi total unit penyertaan yang dimiliki itu yang A ini sekitar 4 ribuan unit penyertaan yang B itu 6 ribuan jadi lebih banyak nah kenapa bisa lebih banyak baik lagi karena tadi ketika harganya murah tetap nominal belinya 1 juta rupiah namun unit penyertaan yang didapatkan lebih banyak dan ketika harganya mengalami kenaikan oh udah menang di unit penyertanya nih unit penyertanya udah banyak gitu oke nah ini kalau di kerupiahin kira-kira jadinya berapa nih mas biar mungkin kebayang oke ada nah oke kita kerupiahnya nah ini tadi masih sama harga-harganya tadi namun ini sudah disajikan berupa nilai asetnya ya jadi harganya dikaitkan unit penyertaan di akhir tahun ini jadi ketika tahun ketiga sebagian berat 4,3 juta tahun kelima 8,7 juta ketika di tahun ke-10 22,2 juta dan yang B nah ini yang menderitanya di awal mas Eman teman-teman bibit jadi ketika tahun ketiga pun sebetulnya tadi investasi kita udah 3 juta rupiah waduh udah 3 juta tapi temannya mungkin dapatnya udah 4,3 juta kenapa saya masih 1,75 juta ya wah rungi nih portonya merah nih tapi ya gak apa-apa sih karena kita sekali lagi tujuan investasi itu untuk jangka panjang semakin panjang kita investasi artinya semakin baik dan ini kalau misalnya kita lihat di tahun ke-5 itu lebih besar dibandingkan yang mulai kelihatan ya mulai kelihatan dan di tahun ke-10 meskipun tadi ya mohon lansai balik sedikit di tahun ke-10 ini harga pengalunya 5,500 yang ini 4,500 lebih rendah namun ternyata kalaupun ada gejolak gitu ya ada gejolak harganya turun lagi secara nominal masih lebih besar ya 28 juta dengan 22 juta rupiah itu hitungannya seperti ini total unit penyertanya 4 ribuan dikali harga akhirnya 5,500 yang ini 6 ribuan unit penyertaan dikali harga 4,500 di tahun ke-10 dapatnya 28,18 juta rupiah jadi ini apa ya kita ingin sharing bahwa buat teman-teman yang punya tujuan investasi jangka panjang puluhan tahun jangan kecil hati ketika saat ini portanya lagi merah karena mungkin nanti setelah 5 tahun 7 tahun aduh kapan nih bisa nikmati beli 1 juta tapi dapat upingnya itu banyak which is ya momennya udah beda jadi jangan berkecil hati tetap kita investasi dan kita juga percaya artinya ekonomi Indonesia pasar modern Indonesia juga akan semakin bertumbuh jadi nanti juga akan mengalami perkembangan lebih baik nah ini sebagai contoh grafik IHSG dari Januari tahun 2000 sampai April 2021 hari tanggal 30 jadi kita bisa lihat ini harganya mungkin hanya sekitar berapa ratus dan mungkin selama 3 tahun flat ya flat nggak kemana-mana mungkin kalau kita balik ke tahun 99 juga sama mungkin karena ketika itu juga terjadi krisis 4 tahun 5 tahun nggak nggak bertumbuh dan peran-peran ya sehingga waktu ya akan mengalami kenaikan jadi semoga teman-teman bibit yang punya goals untuk investasi jangka panjang makin semangat nih untuk disiplin investasi jadi jadi ya meskipun ada penurunan di tahun 2008 tapi abis itu ya biasa hanya setahun setahun dua tahun akan mengalami kenaikan lagi sama seperti tahun 2020 ya jadi kalau ngebayangin kayak yang tadi gitu ya kita beli rutin gitu terus ya misalnya tiap bulan ataupun tiap tahun dalam jangka panjang memang secara historikal tuh udah naik terus IHSG ya Mas Onggo ya betul ke depan kalau ekonomi Indonesia semakin baik harusnya sih grafiknya bakal ya walaupun ada turunnya pasti nanti bakal naik gitu kan ya betul akan mengalami kenaikan juga dibandingkan pada saat ini kita ngoprol oke siap oke mungkin selanjutnya ini tambahan dari ucapan terima kasih kami dari BNI Asset Management di tahun 2021 ini kami mendapatkan award dari Majalah Investor dan juga Infopesta untuk Reksa Pasar Uang dan juga Reksa Index BNI AM IDX30 terima kasih buat Bbit dan juga teman-teman Bbit yang mensupport dan juga percaya kepada produk Reksa Dana BNI AM IDX30 oke ya ini salah satu Reksa dan Indeks yang cukup populer juga nih Mas Anggo ya ya mungkin untuk materinya kurang lebih seperti itu Mas Raymond dan terima kasih ini juga ada websitenya kita BNI ada di Facebooknya juga BNI Asset JMP kemudian juga bisa follow Instagram kita di BNI Asset Management oke baik terima kasih Mas Anggo buat pemaparannya nih mungkin kita udah dapet nih ilmunya harus ngapain sih dengan PHR gitu ya terus dengan investasi kita tuh harus sebagai seperti apa sih mindset aja disebutkan jangka panjang gitu ya udah terlihat udah terbukti juga dari grafik IHSG dan tadi udah dibuatin skenario juga malah ya iya oke Mas Anggo udah cukup banyak yang kita bahas mungkin kita langsung masuk aja ke sesi Q&A ya pertanyaan dari teman-teman udah banyak banget sebenarnya nih mungkin kita bisa mulai dari tiga pertanyaan pertama dulu kali ya boleh oke bentar kita lihat dulu oke mungkin mulai dari ini kali ya bagi keluarga kecil yang baru memiliki satu anak cara terbaik memaksimalkan PHR bagaimana ya terutama proporsinya agar tetap bisa berbagi dengan keluarga besar nah terima kasih nah gimana nih Mas Anggo baru punya satu anak gitu ya buat PHR gimana nih biar bisa maksimal karena pengen bisa berbagi juga ke keluarga besar oke ya baik lagi terima kasih atas pertanyaannya ini sebetulnya pertanyaan yang gampang-gampang susah nih ini yang saya coba jawab ya karena saya gak ngerti background keluarganya keluarganya seperti apa tapi idealnya sekali lagi tentunya silaturahmi dengan keluarga besar itu juga harus kita jaga tadi tujuannya pengen berbagi dengan keluarga besar tapi baik ya namun kita juga harus mengimbangi dengan kebutuhan keluarga inti nah apakah ini juga masih kebutuhan susunya cukup tinggi artinya juga kan susu kan gak murah ya dan tentunya juga berarti bukan berarti kita memberikan susu yang ala kadarnya kita pengen yang kualitasnya juga bagus nah itu yang mungkin bisa kita prioritaskan pertama untuk keluarga atau juga pendidikan anak kalau misalnya udah usia TK atau SD nah namun gimana nih caranya biar kita bisa berbagi juga dengan keluarga yang lebih besar tentunya mungkin keinginan tadi jika ada keinginan ganti gadget ataupun juga ganti kendaraan misalnya mungkin itu kita bisa tunda kita bisa tunda kita bisa menunda satu tahun itu juga sebetulnya bermanfaat ya kita menunda ganti gadget satu tahun atau menunda ganti mobil atau motor satu tahun sebetulnya itu juga berupa saving jadi berupa saving itu itu bisa kita investasikan dulu atau juga kita bisa berikan juga kepada keluarga besar nah nanti setelah satu tahun atau dua tahun kita baru kita juga bisa sebagian dari investasi tadi kita baru berikan kepada gadget ataupun juga kendaraan ketika memang kondisinya udah lebih butuh ya artinya tadi kebutuhan primer misalnya susu ataupun juga pendidikan anak itu saya pikir itu layak jadi dualitas untuk keluarga inti namun yang kebutuhan tersier misalnya kendaraan gadget itu bisa kita korbankan satu dua tahun atau bahkan tiga tahun oke semoga menjawab oke jadi gambarannya kalau bisa sih kalau emang pengen berbagi sama keluarga besar tapi dahulukan keluarga intinya ya jangan sampai kita berbagi ke orang tapi kita nanti malah keteteran sendiri kurang oke dan bisa korbankan tersiarnya dulu deh mungkin nanti beberapa tahun kemudian baru ke tersier tapi sekarang dahulu keluarga inti dan keluarga besar misalnya ya tadi ya oke mas Onggo pertanyaan kedua saya beberapa kali sudah budgeting pengeluaran tapi terkadang tidak konsisten ada saran dan tips untuk mengatasi permasalahan ini terima kasih nah ini banyak nih mas yang niatnya udah bagus tapi gak konsisten bolong-bolong gimana tuh mas oke mungkin sedikit tips ya tentunya mungkin cocok ataupun juga gak cocok kalau saya pribadi mungkin ketika kita terima income gaji itu yang investasinya kita dahulukan dulu kita dahulukan dulu kita investasi apapun instrumennya ya baik lagi ya mau instrumen investasi apapun tapi kita dahulukan itu investasinya baru yang selebihnya kita untuk kebutuhan sehari-hari ataupun juga kebutuhan misalnya uang sekolah jadi balik lagi mungkin kan kita punya rata-rata dalam satu buah kira-kira kebutuhan idealnya untuk keluarga ini berapa sih nah itu yang kita set dulu nah nanti mungkin awalnya beraba-raba kira-kira katakanlah 5 juta rupiah cukup gak sih nanti oh ternyata cukup gitu berarti kita set lagi mungkin kita turunin di buah selanjutnya 4 juta 500 nah asumsinya 5 juta ini sudah yang untuk konsumsi aja jadi sebelumnya udah ada yang kita dahulukan investasinya jadi memaksa diri kita sendiri untuk investasi jadi kurang lebih seperti itu nanti seringan waktu akan pola itu akan terbentuk jadi dengan sendirinya oh ternyata kalau saya pribadi gak konsumtif konsumtif banget 4 juta rupiah cukup ya atau mungkin 3 juta rupiah cukup ya untuk kebutuhan yang terukur yang udah rutin gitu di luar yang kebutuhan misalnya kebutuhan mendadak tiba-tiba jadi itu sih harus kita niatkan dari awal kita paksakan dulu oke jadi paksa untuk investasi lebih dulu ya sebelum kita spending ya baratnya saving dulu baru spending ya betul oke selanjutnya selamat sore Kak Onggo dan Kak Raymond saya Romansya saya ingin bertanya beberapa bulan terakhir saya full bekerja dari rumah sehingga mampu mengalokasikan 50% dari penghasilan untuk tabungan dan investasi nah ini keadaannya lagi WFH nih jadi 50% bisa invest terus bagaimana ya agar nanti ketika kembali bekerja di kantor nah itu bakal ada pengeluaran transport dan juga lain-lain supaya bisa tetap nabung dan investasi sebesar sekarang nah atau bagaimana pastikan persentasinya berkurang terus investnya karena ada pengeluaran lain itu baiknya gimana sih mas oke ya baiknya berarti baiknya ya yang saat ini ada additional bisa diinvestasikan itu sangat dua beses sangat bagus ya artinya porsi transportnya bisa diinvestasikan nah tentunya ya tinggal ngikutin lah yang apa robo advisory yang seperti apa nanti juga untuk nanti ketika mulai makin sering ke kantor otomatis pengeluaran transportasinya makin besar nah nanti kita bisa balancing sih artinya pelan-pelan apakah terutama yang mungkin aspek makanan ya karena juga kan di masa masih seperti pandemi dan juga vaksin sebaiknya kita membawa makanan dari rumah itu juga suatu penghematan sebetulnya itu suatu penghematan jadi kita nggak jajan lah itu suatu penghematan nah mungkin untuk yang transportasinya kalau misalnya misalnya pakai kendaraan mobil atau penghematan tadinya bahan bakarnya yang kualitasnya sangat premium ini juga bisa ditekan menjadi kualitas bahan bakarnya yang medium to premium tapi juga yang masih menjaga kualitas kendaraannya dengan baik jadi mungkin seperti itu bisa dilakukan dan sebenarnya kalau misalnya juga menggunakan kendaraan umum kombinasi ya kombinasi antara misalnya koncek online dengan bus atau juga dengan taksi itu juga bisa dilakukan nggak setiap hari naik taksi misalnya atau juga naik yang koncek online yang secara harganya cukup mahal tapi bisa dikombinasikan dengan public transport yang lain jadi paling nggak adalah saving yang bisa dilakukan oke jadi sebenarnya mungkin bertahap aja mas Onggo harus gitu tapi disesuaikan lagi caranya evaluasi pengeluaran tadi mungkin bisa ubah makannya jadi bawa bekel terus biasanya pakai bensinnya apa mungkin diturunin deh grade-nya kayak gitu-gitu bisa ya ya betul kombinasi juga misalnya tiap hari naik taksi mungkin 2 hari sekali baru naik taksi atau 3 hari sekali naik taksi sisanya naik koncek online atau juga pencarian yang lain oke oke mas Onggo kita udah 3 pertanyaan tapi karena ini banyak banget nih ada 59 pertanyaan sebenarnya kalau dijawabin satu-satu bisa sampai jam 8 kalau gitu ini mohon maaf ya teman-teman kita nggak bisa cover semuanya kita akan coba dengan tambahan mungkin 2 pertanyaan lagi habis itu sesuai dengan janji tadi di awal kita mungkin akan masuk ke sesi giveaway ya giveaway akan ada hadiah voucher reksadana teman-teman dan nanti kita share juga pada promo ya oke 2 pertanyaan terakhir yang mana nih ya banyak banget nih soalnya nih oke mungkin gini selamat sore kak izin pertanyaan apakah ada tips dan trik untuk berinvestasi reksadana saham dan apabila kita sudah menetapkan 40% dari penghasilan akan diinvestasikan ya jadi udah dialokasikan 40% itu baiknya menggunakan DCA cross averaging tadi atau lamsam nih nah reksadana saham mendingan DCA atau lamsam dan kapan waktu yang tepat untuk menjual reksadananya nah mungkin itu oke baik lagi ya terima kasih ada pertanyaannya reksadana saham idealnya sekali lagi kalau kita tipenya ada karyawan punya penghasilan tiap bulan idealnya DCA DCA-nya reksadana saham ikutin aja di robo advisory ada juga yang bagus ya atau juga misalnya teman-teman punya kriteria reksadana saham yang lain juga silahkan tapi kalau saya baca-baca di robo advisory nya Bibit itu berupaya yang konsisten untuk jangka panjang untuk bukan cuma 3 tahun tetapi juga konsistensi selama 5 tahun 10 tahun 20 tahun bahkan 30 tahun karena seperti di luar negeri sebetulnya bukan berarti kita mencari reksadana mana nih yang bisa naik 2-3 tahun ke depan tetapi bisa konsisten untuk 10-20 tahun yang akan datang itu yang kita cari sebetulnya untuk kebutuhan investasi yang ideal balik lagi apa sih biasanya balik lagi yang pasif pasif itu yang indeks indeks 1 jadi kurang lebih korek sel saham yang ideal untuk jangka panjang itu ada indeks 1 nah metodenya adalah dollar cost averaging jadi berapapun tadi harganya sebagai contoh tadi ada di slide jadi berapapun harganya itu kita invest saja mengenai pertanyaan market timing ini merupakan pertanyaan yang banyak dan juga susah dijawab karena gak mudah untuk menentukan tetapi biasanya kalau misalnya kita udah punya katakanlah 10 juta atau 20 juta kita ingin investasikan sekaligus gitu gak apa-apa nanti kita juga bisa sebenarnya ikutin robo advisor ada pembagiannya dan menariknya di robo advisor di Bibit adalah meskipun kita sangat agresif yang 10 ya betul ya mas Raymond ya level 10 betul itu tetap aja ada porsi kreksial pasar uangnya dan juga kreksial obligasi artinya untuk memitigasi kalau terjadi pasar mengalami penurunan masih ada buffer dari eksial obligasi dan juga pasar uang jadi balik lagi kalau misalnya untuk yang sekali penempatan bisa kita pecah menjadi 2 atau 3 kali jadi 10 juta kita bagi 3 kali masing-masing 3 juta kita beli saat ini bisa juga nanti 1 bulan ke depan kita beli 3 juta untuk mereduksi tadi kualitas dari market tapi tentunya ikutin aja robot advisor jadi suatu paket ada yang versi reksial sahamnya versi reksial obligasinya dan juga versi reksial pasal lain biar apa ya balancing-nya baik gitu oke kayaknya itu tadi udah cover 2 pertanyaan kali ya maksud gue ya kapan masuknya kapan jualnya gitu ya sama gimana sih pengalokasian tadi ya oh iya jual kalau jual sebetulnya sesuai dengan tujuan investasi jadi sangat sulit menjual di harga tertinggi seperti tadi di yang B itu kan harganya juga turun gitu kan dari 5.500 ke 4.500 jadi sesuai dengan kebutuhan investasinya jadi kalau misalnya nanti kebutuhannya 7 tahun dari sekarang tapi udah mulai tahun ke 5 ke 6 mungkin porsi agresifnya diturunkan jadi itu sih sebetulnya fungsinya juga dari tadi robot advisor-nya sebenarnya sangat bagus itu bisa menurunkan tingkat agresifitas investasi kita oke jadi tetap harus diversifikasi adalah yang terbaik ya gak cuman saham aja gitu ya tetap ada buffer-nya yang buat kalau saham lagi turun mungkin obligasi sama pasar uangnya bisa buffer kalau mau jual ya tunggu tujuannya tercapai kalau kita gak punya tujuan wah bingung kapan jualnya bener pasang gue ya oke nah teman-teman mungkin itu ya sedikit pertanyaan yang mungkin kita bisa jawab di sore hari ini karena keterbatasan waktu gitu ya dan teman-teman juga pasti udah pada nungguin nih tadi nih soal giveaway oke kalau gitu kita akan masuk ke giveaway-nya sisi giveaway-nya jadi giveaway ini akan berbentuk kuis gitu ya kita akan tanyakan pertanyaan seputar materi maupun seputar hal-hal di luar yang mungkin di luar materi ini gitu ya nanti akan ada empat pertanyaan teman-teman jadi kita khususkan karena kita di zoom dan di youtube dua pertanyaan adalah untuk di zoom ya dua pertanyaan pertama nanti dua pertanyaan terakhir gitu ya pertanyaan tiga dan empat ini akan untuk di youtube gitu ya teman-teman jadi di note dua di zoom dua juga di youtube jadi teman-teman yang di zoom mungkin jawab dua pertanyaan pertama yang di youtube bisa jawab dua pertanyaan yang terakhir gitu ya ini adalah tambahan THR berupa voucher reksadana masing-masing 250 ribu untuk empat orang pemenang gitu ya jadi empat orang tadi masing-masing akan dapat 250 ribu nah caranya gimana buat bisa menang gitu itu kan yang paling penting nah pertama teman-teman harus jawab pertanyaannya dengan yang paling cepat dan paling benar ya bukan paling benar lah ya benar lah ya jadi teman-teman harus jawab benar dan paling cepat gitu tapi teman-teman gak boleh jawab sebelum pertanyaannya selesai jadi nanti akan ada tim bibit yang memonitor juga siapa yang menang dan kalau teman-teman nanti jawabannya paling cepat dan paling dan benar itu nanti tim kita akan kontak ya akan kontak teman-teman langsung di zoom maupun di youtube dan teman-teman disyaratkan untuk memberikan email gitu ya jadi jangan sampai nonton terus ke toilet gitu ketinggalan habis jawab gitu ya nanti gak ngasih email itu kita gak bisa kirim voucher reksadana dan jelas dari giveaway-nya oke kita tanya dulu sebelum kita pertanyaannya teman-teman yang di zoom dan di youtube siap oke siap nih wah mas aku bisa lihat di chat banget ya buat zoom dulu ya berarti ya betul betul oke nah oke teman-teman terima kasih siap-siap ya tangannya dibikin relax dulu pertanyaan pertama untuk quiz pertama untuk teman-teman yang ada di zoom ya bisa jawab paling cepat di kolom chat oke pertanyaan yang pertama berapa total dana kelolaan BNIAM per 30 April 2021 ya ya ada yang bener waduh banyak banget berapa yuk per 30 April 2021 dilihat lagi slide-nya tadi yang di screenshot supaya gak salah jawabnya ya karena jangan cuman cepat tapi harus bener oke oke udah banyak ya nah teman-teman thank you buat yang udah jawab nanti dari tim bibit ya akan langsung kontak siapa yang paling cepat dan yang paling bener jawabannya cepat dan bener nanti teman-teman bisa kasih nah udah ada tuh oke udah ada ya oke pemenangnya adalah yang untuk zoom satu ini adalah Mas Bambang Varian Syah oke silahkan Mas Bambang nanti berikan email ya yang aktif dan jangan typo nulisnya atau jangan masukin email saya ya oke kita langsung ke pertanyaan kedua ya buat teman-teman yang di zoom oke siap-siap lagi udah siap belum nih oke udah siap mungkin pertanyaan kedua ini bisa Mas Onggo nih oh oke bacain Mas pertanyaannya pertanyaan mudah nih teman-teman pasti jawab pasti cuma siap-siap aja agak panjang dikit oke oke mudah teman-teman tolong tuliskan nama lengkap PT Bibit ya waduh banyak banget ada yang jawab PT Bibit PT Bibit tumbuh bersama oke apa nih banyak kita sebenar semua ya ada yang udah ini ada yang jawab PT BNI tumbuh bersama gimana nih Mas itu kolep kita kolep kolep ya oke banyak banget wah udah 60 yang jawab nih oke gimana tim ada yang udah menang kah kita tunggu kita masih tunggu yang menang siapa oke udah ada pemenangnya adalah Romansya Setio Tomo selamat jangan lupa emailnya ya oke tanpa berlama-lama teman-teman yang di yang di Youtube udah nungguin nih teman-teman Youtube ini pertanyaan buat kalian yang di Youtube ya jadi pertanyaan ketiga khusus untuk teman-teman yang di Youtube yang paling cepat dan benar itu nanti akan kita kontak dan kita mintakan emailnya untuk dikirim vouchernya oke aku dulu ya Mas Onggo ya ya oke tadi ini berdasarkan materi nih teman-teman pas kita ngomongin salah satu dana tadi ya sebutkan tiga jenis aset atau instrumen yang dapat digunakan untuk menyimpan dana darurat tiga jenis aset untuk menyimpan dana darurat silahkan teman-teman yang di Youtube di chat langsung oke 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 wah rame ini aduh yang di zoom masih aja nih Mas Onggo nih apa hadiahnya kurang nih oke wow udah banyak banget nih oke silahkan tim dipilih yang benar dan paling cepat oke wah udah banyak sih jawabannya yang benar nih apa aja tadi Mas Onggo mungkin boleh dijawab Mas Onggo tiga instrumen yang buat dana darurat iya instrumennya ada tabungan tabungan deposito deposito eksadana pasar uang eksadana pasar uang oke nah itu jawabannya ya teman-teman ya langsung ke pertanyaan terakhir sebelum teman-teman menyiapkan untuk buka puasa boleh Mas Onggo pertanyaan terakhir Mas Pak Mungkas ya Pak Mungkas ya jadi ini pertanyaan mudah teman-teman jadi tolong siapin ya tolong siapin jarinya ini jawabannya berupa angka aja angka aja ga usah pake grup tanda baca ga usah jadi angka aja angka ya tuliskan ya tuliskan angka jumlah rendah nominal pemberian reksadana melalui aplikasi bibit beli reksadana bibit minimal berapa nah itu dia waduh waduh masih pada semangat nih jawabnya nih wah luar biasa yang di zoom juga ikutan jawab karena tuh ini udah dapat semangat jawab ini bisa ikutannya yang itu ya yang kode promo ya betul tenang yang belum kebagian belum beruntung belum cepet gitu ya tadi agak kepleset darinya kita masih ada kode promo ya ini teman-teman bisa beli nanti aplikasi bibit gitu oke kayaknya udah banyak di youtube nanti kita serahkan wah udah ada yang menang dong udah ada dari bibit langsung ya itu di tag ya yang menangnya tolong nanti emailnya ya yang aktif dan juga jangan typo saya lagi oke selesai sudah giveaway hari ini seperti janji tadi juga ini aku bacain ya ada kode promo untuk teman-teman juga nih oke mana tadi kode promonya nih cari dulu ya bentar ya jam 6 ya oke teman-teman ini kita adakan promo bonus THR ya dengan BNI Asset Management juga kode promonya catet siap-siap langsung masukin jangan sampai kehabisan langsung dipakai ya ketika udah valid ya promo code-nya adalah THR bonus BNI Bibit nah tuh gak ada pengulangan ya oke 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 udah dapet ya nanti teman-teman yang ketinggalan bisa ditonton ulang karena video ini atau live ini akan kita save juga di Youtube-nya Bibit jadi teman-teman boleh pelajarin ulang tadi ada yang nanya juga materinya bisa minta gak kita gak kasih tapi kita akan simpan di Youtube gitu ya teman-teman bisa reward lagi betul mungkin kalau sambil nyatet di-pause dulu jalahin lagi gitu ya mau lihat kode promo juga nanti boleh setelah ini gitu ya teman-teman ya terima kasih buat semua yang udah join yang udah antusias untuk ikut sesi kita di kelas Bibit sore hari ini ya tips mengatur THR ala investor cerdas ya gitu semoga bermanfaat terima kasih juga Mas Onggo buat insight-insightnya Mas semoga di lain waktu kita bisa collab lagi ya siap oke siap kalau gitu teman-teman cukup sampai disini kelas Bibit hari ini kita sekali lagi mengajak teman-teman yuk sama-sama belajar kelas Bibit akan ada terus dan teman-teman yang belum invest yuk kita langsung download aplikasi Bibit bisa investasi mulai dari 10 ribu aja teman-teman ya so jangan jangan nunggu-nunggu lagi nanti gak bisa masukin poca reksadana tadi nih kalau belum punya aplikasi Bibit kalau menang gitu ya oke teman-teman sampai jumpa Bibit selanjutnya selamat sore selamat menyiapkan berbuka putus selamat sore semoga selalu sehat semoga tetap berinvestasi amin terima kasih mas Onggo terima kasih mas Anwar penggunaan semua selamat sekatuh selamat menikmati